Toyota Hi-S generasi kedua mulai diproduksi di Indonesia pada Februari 1977 untuk menggantikan Hi-S generasi pertama yang sudah berkeliaran di Indonesia sejak awal dekade 1970-an, walaupun memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Di Jepang sebenarnya Hi-S generasi kedua ini memiliki 4 varian sasis, yakni sasis berkode H11 untuk pickup single cabin short wheelbase dan double cabin short wheelbase, H20 untuk minibus short wheelbase, H30 untuk minibus long wheelbase, dan H40 untuk minibus extra long wheelbase. Namun yang diproduksi di Indonesia hanya yang H11 saja, yakni yang tipe pickup single cabin. Memang ada pula versi minibus di Indonesia, tapi mayoritas diproduksi oleh karoseri dan bahan dasarnya adalah Hi-S yang pickup single cabin tersebut. Bukan asli dari ATPMnya. Kemudian keunikan lainnya adalah sebetulnya, kode H11 itu sudah ada sejak generasi sebelumnya. Ini agak tidak lazim. Satu kode sasis dipakai di dua generasi yang berbeda. Pada saat itu, Hi-S generasi kedua ini merupakan pickup tanpa moncong paling besar di Indonesia, baik dari daya angkutnya maupun dari kapasitas mesinnya. Hi-S generasi kedua ini memiliki daya angkut hingga 1 ton, dan ini merupakan satu-satunya pickup tanpa moncong di Indonesia yang memiliki daya angkut sebesar itu di dekade 1970-an. Karena pada saat itu pickup lain yang daya angkutnya sampai 1 ton, semuanya memiliki moncong. Seperti Datsun GN620 dan Chevrolet Loof generasi pertama. Sedang generifal terdekatnya yang sama-sama tidak bermoncong, yakni Mitsubishi Coltel 120, daya angkut resminya hanya 750 kg saja. Untuk mesinnya, Hi-S generasi kedua ini menggunakan mesin berkode 12R dengan kapasitas 1600 cc, yang digunakan pula pada Hilux generasi RN20 yang sempat diproduksi di Indonesia namun tidak terlalu laku. Mesin ini merupakan yang terbesar di kelas pickup tanpa moncong, karena Mitsubishi Coltel 120 saat itu mesinnya hanya 1400 cc saja. Karena menggunakan mesin seri R, yakni 12R tersebut, maka mahluk ini secara resmi mendapat kode produksi RH11, yang berarti mahluk ini adalah Hi-S dengan sasis H11 yang dipasangi mesin seri R. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi manual 4 speed untuk menggerakkan roda belakang. Transmisi tersebut dikontrol menggunakan kopling yang cukup modern pada saat itu karena sudah menggunakan master kopling hidrolik. Menurut penelusuran kami, pada saat itu mahluk ini adalah satu-satunya mobil barang tanpa moncong di Indonesia yang menggunakan kopling hidrolik karena kopling pesaing-pesaingnya masih pakai kabel. Tampilan depan mahluk ini seperti ini. Tidak ada grillnya sama sekali karena memang tidak dibutuhkan, karena mesinnya ada di kolong kabin. Di sebelah kiri atas wajahnya ada emblem Toyota seperti ini dan di bagian tengahnya ada logo T macam ini. Ya pada saat itu memang Toyota belum memiliki logo yang baku yang digunakan oleh semua line-up seperti zaman sekarang. Saat itu setiap produk Toyota memiliki logonya sendiri-sendiri. Nah seperti mobil-mobil barang macam Hi-S dan Hi-Look, umumnya digunakan logo T seperti ini. Lampunya bulat dan dikelilingi frame yang macam ini yang juga menyambung ke lampu sen dan lampu senjanya yang ada di pojok. Bempernya terbuat dari besi, berwarna hitam dan tidak terlalu besar karena tidak benar-benar menutupi sampai ke ujung bawah bodi. Itu di bawah bempernya masih nongol bodinya kelihatan. Kemudian sepionnya, bentuknya berbeda antara yang kiri dan yang kanan seperti kebiasaan mobil-mobil pickup tahun 1970-an. Yang sebelah kanan menempel langsung ke pintu dan bentuknya mirip dengan sepion Toyota Kijang generasi ketiga. Sedangkan sepion yang sebelah kiri posisinya lebih maju karena gagangnya panjang untuk meningkatkan visibilitas ke arah belakang. Kaca jendelanya ada bagian segitiganya, ini juga seperti kebiasaan zaman itu. Kemudian di pintunya ada emblem Hi-AC macam itu. Di pilar B-nya ada semacam ventilasi udara yang memang cukup populer digunakan pada mobil-mobil barang dekade 1970-an. Rodanya menggunakan pelek 14 inci dan bannya masih menggunakan ban dalam, belum radial tubla seperti zaman sekarang. Untuk remnya, makhluk ini masih menggunakan tromo di keempat rodanya, tapi setidaknya sudah pakai booster dan pada saat itu makhluk ini adalah satu-satunya mobil barang tanpa moncong yang pakai booster rem. Untuk pasar Indonesia, hanya ada satu pilihan bug, yakni bug standar dek yang macam ini yang bagian dalamnya ada jendolan rodanya. Di bagian depan bug-nya dilengkapi dengan tralis macam ini mungkin untuk mengikat barang yang diangkut dan menjaga agar barang-barang tersebut tidak membentur dinding belakang kabin. Tempat pengisian bahan bakarnya ada di bawah bug sebelah kiri dan ada pintunya yang berbentuk persegi seperti ini. Sedangkan di bawah bug sebelah kanan dipakai untuk menyimpan aki yang mengaksesnya agak sulit, yakni harus membuka suatu panel di lantai bug. Itu seandainya akinya sewak ketika sedang mengangkut muatan banyak akan repot. Lampu belakangnya ada di bawah pintu belakang bug-nya dan bentuknya biasa-biasa saja seperti mobil barang pada umumnya. Namun setidaknya lampu mundurnya sudah ada di kedua sisi karena beberapa rivalnya mencoba menghemat dengan hanya memberikan satu buah lampu mundur saja. Untuk interiornya, makhluk ini didominasi oleh warna coklat. Door trimnya tidak semuanya dibungkus dengan bahan empuk. Bagian atasnya yang berbatasan dengan kaca itu masih kelihatan panel besinya. Joknya dapat memuat tiga orang dan tiga-tiganya tidak ada sandaran kepalanya. Jok ini terpisah menjadi tiga bagian. Supir, penumpang tengah, dan penumpang kiri memiliki joknya masing-masing. Tidak tersambung seperti pada mobil barang lain pada zaman itu. Desain seperti ini cukup menguntungkan karena komponen-komponen vital mesin yang ada di bawah jok tersebut mayoritas bisa diakses dengan hanya membuka jok yang tengah saja. Tidak perlu membuka semua joknya. Untuk komponen-komponen mesin yang lain, terutama yang bagian belakang, bisa diakses dengan membuka suatu panel lantai di belakang joknya. Untuk setirnya bentuknya seperti ini. Hanya memiliki dua palang dan menggunakan logo T seperti yang digunakan pada bagian depan mobil ini. Tombol klaksonnya terpisah di bagian pinggir macam itu, itu kuno sekali. Pengaturan wiper ada di tuas di kiri setir, sedangkan tuas sebelah kanan setir berfungsi untuk mengontrol lampu-lampu. Mungkin Anda cukup familiar dengan bentuknya karena memang tuas-tuas tersebut sama dengan yang digunakan pada kijang generasi ketiga yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama kijang super. Dan ini sebetulnya cukup modern karena pada mobil-mobil barang tahun 70-an mayoritas masih menggunakan saklar betot di dashboard untuk mengatur lampu dan wipernya. Kemudian sekelar lampu hazardnya berupa pentil yang ditarik di bagian atas leher setir. Bentuk dashboardnya cenderung datar dengan warna coklat pula. Di ujung kanan dashboardnya ada jendolan yang sebetulnya di dalamnya adalah wadah minyak rem. Di bawahnya ada lubang ventilasi udara berbentuk bulat yang bisa disetel arah anginnya. Instrumen klusternya sederhana khas mobil zaman dulu hanya terdiri dari dua bulatan saja. Yang satu berisi speedometer dan odometer yang satu lagi menampilkan temperatur mesin volume BBM dan lampu-lampu peringatan. Juga ada indikator lampu sen yang posisinya di atas kedua bulatan tersebut. Rem tangannya model tongkat di bawah dashboard dan tuas persenelengnya ada di leher setir sebelah kiri ini juga khas tahun 70-an. Di tengah dashboardnya ada tempat untuk saklar AC dan head unit single din tapi tentu saja untuk pasar Indonesia dua-duanya tidak ada jadi kosong begitu saja. Di sebelah kiri dashboard ada glovebox yang ukurannya tidak terlalu besar dan di ujung kiri ada ventilasi angin yang bulat seperti itu seperti yang di ujung kanan. Seperti pick-up-pick-up lain di Indonesia pada zaman itu Toyota Hi-S ini juga ada versi minibusnya namun jumlahnya tidak terlalu banyak karena masyarakat Indonesia pada saat itu lebih memfavoritkan Colt 120 untuk dijadikan bahan dasar minibus. Hi-S yang minibus ini ada beberapa versi. Yang paling proper dan paling langka adalah minibus yang asli buatan Toyotanya yakni yang kode sasisnya H20 diimpor langsung dari Jepang secara CBU atau build-up namun yang macam ini jumlahnya sangat-sangat sedikit cirinya adalah pintu baris keduanya menggunakan model geser atau sliding door dan terdapat di kedua sisinya di kiri dan di kanan sama-sama ada pintu gesernya seperti itu ukuran kaca jendela sampingnya besar-besar khas minibus JDM pintu bagasinya bisa terbuka full sampai atas seperti minibus-minibus yang lebih modern di interior cirinya adalah instrumen cluster-nya tidak berbentuk bulat-bulat seperti yang pickup malah bentuknya persegi macam ini dan ini persis dengan yang dipakai di Kijang Super minibus CBU ini juga memiliki sistem heater dan audio yang tentu saja tidak ada pada minibus buatan karuseri lokal namun sayang sekali minibus yang build-up ini populasinya sangat-sangat sedikit yang lebih banyak populasinya di Indonesia walaupun tetap tidak banyak-banyak amat adalah high-ice minibus yang dibangun oleh karuseri yang menggunakan sasis dari high-ice pickup H11 ada satu karuseri yang menjadi rekanan resmi ATPM untuk memproduksi high-ice minibus ini yakni karuseri Superior Coats mungkin nama ini tidak terlalu asing bagi Anda karena karuseri ini juga memproduksi Toyota Kijang yang minibus high-ice minibus versi Superior Coats ini bentuknya macam ini agak dimirip-miripkan dengan high-ice minibus yang versi JDM termasuk kaca jendelanya yang besar-besar seperti itu namun pintu baris keduanya tidak model geser bentuknya diubah menjadi pintu biasa saja dan jadi agak aneh karena ukurannya jadi agak terlalu besar dan tentu saja seperti kebiasaan karuseri zaman itu pintu baris keduanya hanya ada di sisi kiri di kanannya tidak ada tampilan belakangnya juga disesuaikan dengan kemampuan karuseri pada saat itu pintu bagasinya kecil hanya setengah bodi ke bawah sedangkan kacanya patent tidak bisa dibuka keunikan lainnya adalah versi minibus yang ini ditukar posisi aki dan lubang pengisian bahan bakarnya jadi lubang bensinya malah di kanan untuk interiornya bagian depannya sama persis dengan high-ice yang versi pickup kapasitas penumpangnya umumnya 12 orang dengan 4 baris jok baris pertama muat 3 orang, baris kedua 2 orang, baris ketiga 2 orang lagi, dan baris keempat 3 orang selain superior coach, ada beberapa karuseri lain yang memproduksi high-ice minibus dengan bentuk yang berbeda-beda ada yang pakai kaca kecil berbentuk oval seperti ini di bagian pilar B nya ada yang pakai atap high roof macam ini dan ada pula yang kaca-kaca sampingnya lebih kecil ukurannya dan pilar-pilarnya dimiringkan ini malah jadi seperti minibus tahun 70an awal tapi ini pun jenisnya tidak terlalu banyak tidak sebanyak Mitsubishi Colt S120 dan Toyota Kijang pada Agustus 1978 terjadi perubahan untuk mesin 12R yang digunakan pada high-ice ini yakni pada bentuk filter oli mesinnya yang tadinya menggunakan elemen kertas saja macam ini sekarang jadi satu dengan wadah kalengnya seperti ini jadi sudah seperti mobil-mobil modern di awal dekade 1980an mulai muncul kabar bahwa Mitsubishi Colt akan muncul generasi barunya yang lebih besar daripada Colt S120 generasi baru inilah yang kemudian dikenal dengan nama Colt L300 untuk mengantisipasinya maka pihak ATPM Toyota mengeluarkan varian baru bagi Toyota high-ice yakni high-ice bermesin diesel pada Desember 1980 mesin diesel yang digunakan adalah mesin berkode L dengan kapasitas 2200 cc mesin ini masih sekeluarga dengan mesin tipe 2L yang nantinya akan digunakan pada kijang kapsul dan seperti mesin-mesin diesel lain pada zaman itu mesin L ini pun menggunakan sistem indirect injection sehingga sebelum dapat dihidupkan harus dipanaskan dulu dengan glow plug atau busi pemanas pada high-ice ini lampu indikator glow plugnya ada di bawah dashboard sebelah kanan mesin baru dapat dihidupkan setelah indikator tersebut mati mengenai kode produksinya high-ice diesel ini diberi kode LH11 yang berarti sasis H11 dikawinkan dengan mesin seri L setelah tahun 1980 ini Toyota high-ice sering sekali mendapat penyempurnaan bahkan hampir setahun sekali pada Agustus 1981 mesin dieselnya mengalami sedikit perubahan pada piston string piston, water pump, dan injection pump ini juga banyak sebetulnya kemudian pada Oktober 1981 Toyota high-ice yang mesin bensin berhenti dijual di Indonesia karena ternyata yang mesin diesel jauh lebih laku daripada yang bensin perubahan berikutnya terjadi pada Mei 1982 yakni perubahan pada timing belt dan tensionernya tensioner timing belt yang tadinya hanya ada satu sekarang ditambah jadi dua buah kemudian pada November 1982 terjadi perubahan lagi aneh ini baru beberapa bulan sudah berubah lagi tapi kali ini cukup signifikan perubahannya di bagian mesin perubahannya adalah fan beltnya jadi ada dua buah jadi double macam ini sebelumnya belt itu hanya ada satu kemudian filter solarnya juga berubah tadinya bentuknya seperti ini dan terpisah dari water separatornya sekarang jadi ada lubangnya di bagian bawah seperti ini karena sekarang filter solarnya sekaligus berfungsi sebagai water separator juga kemudian water pumpnya juga ada perubahan lagi selain itu ada perubahan pada bentuk gearbox dan matahari couplingnya di interior juga ada perubahan warna interiornya baik jok maupun dashboard sekarang jadi warna hitam jok supir dan penumpang kiri sekarang jadi ada sandaran kepalanya walaupun bentuknya nyambung ke sandaran punggung jadi tidak bisa disetel ketinggiannya tapi ya lumayan daripada tidak ada dan jok penumpang yang tengahnya tetap tidak ada sandaran kepalanya kasian bentuk setirnya juga ada perubahan di lantai kabinnya sekarang ada lubang ventilasi yang macam itu perubahan terakhir terjadi pada Agustus 1983 kali ini yang berubah adalah silinder headnya terutama rocker armnya sekarang menggunakan roller macam itu juga ada perubahan lagi pada bentuk pistonnya perubahan-perubahan ini mengakibatkan suara mesinnya jadi sedikit lebih halus Toyota Hi S generasi kedua versi diesel ini berhenti diproduksi di Indonesia pada Juli 1985 walaupun konon kapasitas produksi di tahun-tahun terakhirnya ditingkatkan sehingga sisa stoknya baru habis pada tahun 1987 untuk pasar internasional sebenarnya penggantinya adalah Toyota Hi S generasi ketiga yang sebenarnya sudah muncul sejak 1982 dan kemudian generasi keempat muncul pada 1989 namun Hi S generasi ketiga dan keempat itu tidak dijual resmi di Indonesia karena ATPM Toyota di Indonesia memutuskan untuk menyederhanakan line up mobil barang mereka mereka memutuskan untuk menjual satu jenis mobil niaga ringan saja yakni yang ini Toyota Kijang generasi ketiga yang biasa disebut Kijang Super yang kebetulan daya angkutnya juga sudah mencapai 1 ton ya sepertinya ini keputusan yang cukup bijak karena jika Hi S tetap dijual di Indonesia akan memakan segmen pasar milik Kijang Toyota Hi S baru masuk lagi ke pasar Indonesia pada generasi kelima yakni pada tahun 2012 yang sebetulnya di pasar internasional generasi ini sudah muncul sejak tahun 2004 kemudian generasi ke enam mulai dijual di Indonesia pada tahun 2019 dan pada saat video ini dibuat kedua generasi tersebut dijual bersama-sama di Indonesia walaupun memang harganya berbeda tidak seperti leluhurnya yang diniatkan menjadi mobil barang Hi S generasi kelima dan keenam ini malah dijadikan mobil travel bahkan jadi mobil travel yang agak mewah menggantikan mobil-mobil travel yang bikinan karoseri karena memang sebetulnya Toyota Hi S sejak generasi keempat sudah tidak ada varian pickupnya lagi sudah berevolusi jadi mobil angkutan penumpang yang berorientasi ke arah kenyamanan video ini kami akhiri dengan menampilkan spesifikasi spesifikasi teknis dari Toyota Hi S generasi kedua ini silahkan dibaca apabila penasaran juga kami tampilkan spesifikasi service yang kami ambil dari manual booknya mungkin berguna bagi Anda yang masih memelihara makhluk ini agar lekuat dan tahan lama demikianlah pembahasan kami mengenai Toyota Hi S generasi kedua silahkan Anda komentar apabila ada info penting yang belum tercantum di video ini terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton